Nah, persyaratan umum dan khusus yang harus kalian ketahui, kalian pahami sebelum mendaftar menjadi pelajar atau mahasiswi-mahasiswa di salah satu universitas negeri di luar negeri, baik untuk S1 maupun untuk S2, dan seterusnya adalah apakah ada ujian masuk untuk S1 dan S2 di Swiss? Masih ada beberapa persyaratan yang penting, yang harus kalian pahami, yang harus kalian lakukan, dan harus kalian penuhi sebelum kalian mengirim bekas-bekas lomboran kalian ke... Hai semuanya, masih bersama saya, Didi Rezovaneh, semoga kalian baik-baik saja, meski situasi dan kondisi saat ini tidak menentu, You know we all fight against COVID-19, tetap belajar dari rumah bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke universitas di dalam puluhan negeri. Di video kali ini, saya ingin berbagi informasi yang sangat penting dengan kalian terkait beberapa persyaratan yang kalian harus melakukan, Kalian harus pahami, ya, sebelum kalian mendaftar sebagai calon pelajar di universitas di luar negeri, ya, Dan bagi kalian yang ingin melanjutkan studi kalian di salah satu universitas negeri di Swiss, kalian harus tonton terus video ini sampai selesai. Oke, tapi sebelum saya lanjut bagi-bagi tips ini, saya persilahkan kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan klik subscribe, boom, ya, Terus, jangan lupa juga untuk tombol bell icon-nya atau loncengnya, oke, sekarang saya persilahkan kalian lanjut nonton video saya. Perlu kalian ketahui juga bahwa kualitas universitas di Indonesia, baik swasta maupun kualitas perguruan tinggi negeri di Indonesia, Itu tidak kalah bagusnya, loh, dengan kualitas universitas yang ada di luar negeri. Tapi, karena beberapa alasan, ya, alasan berbadi, sebagian daripada kalian ini ingin melanjutkan studi di luar negeri, Baik dengan biaya sendiri maupun melalui jalur biasiswa, biasiswa instansi maupun biasiswa dari pemerintah. Nah, perseratan umum dan khusus yang harus kalian ketahui, kalian pahami sebelum mendaftar menjadi pelajar atau mahasiswi-mahasiswa Di salah satu universitas negeri di luar negeri, baik untuk S1 maupun untuk S2, dan seterusnya adalah Yang pertama, ijasa SMA dan ijasa S1. Ijasa SMA bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke universitas di luar negeri untuk S1. Dan ijasa S1 untuk melanjutkan ke jenjang S2 dan seterusnya. Baik, untuk lulusan SMA dan S1, yang mana sistem pembelajarannya menggunakan bahasa Indonesia, dan juga ijasa serta transkrip nilainya tertulis dengan bahasa Indonesia, maka kalian wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris atau ke dalam bahasa pengantar yang akan dipakai oleh universitas di mana kalian akan belajar. Contohnya, kalian ingin menjadi pelajar di salah satu universitas di Swiss. Kalian harus tahu, apakah dengan menerjemahkan ijasa dan transkrip nilai kalian ke dalam bahasa Inggris itu cukup, atau kalian harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis misalkan, atau bahasa Jerman. Kenapa demikian? Karena di Swiss itu ada empat bahasa nasional. Jadi, kalian harus tahu, kalian akan belajar di universitas di Swiss di mana. misalkan di Basel, kalian harus tahu, di Basel itu, universitasnya untuk S1 berbahasa Jerman. Kalau untuk S2, saya yakin ada bahasa Inggrisnya, dan kebanyakan bahasa Inggris tergantung dari jurusan. Terus kemudian, di Losan, di kota Losan atau di kota Genewa, itu berbahasa Perancis. Dan juga di kota, misalkan Lugano, di kanton Tichino, itu menggunakan bahasa Itali. Jadi, kalian harus paham, dan untuk lebih lanjut, kalian bisa langsung cek ke website universitas yang kalian inginkan. Oke? Nah, terkait penerjemahan, kalian harus meminta penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan ijasa dan transkrip nilai kalian. Nah, di mana kalian harus mendapatkan penerjemah tersumpah di kota kalian, ya, gampang. Kalian Google, ya, di mana ada penerjemah tersumpah di kota kalian, tapi biasanya, ya, penerjemah tersumpah ini sudah ada di kota-kota besar, seperti di kota saya, Surabaya, maupun di kota besar lainnya, seperti Jakarta. Nah, khusus lulusan S1 dari universitas di Indonesia, ya, ini misalnya, meskipun nilai kalian itu di atas rata-rata, kalian juga mampu berbahasa asing, katakan berbahasa Inggris, dan juga memenuhi perseratan lainnya. Tapi, kalian tidak bisa dianggap layak untuk melanjutkan studi kalian di universitas di luar negeri. Pertanyaannya, kenapa bisa dibikin? Nah, jawabannya, saya kasih tahu bahwa kalian harus paham bahwa universitas yang kalian inginkan itu mempunyai otoritas penuh, ya, untuk menentukan, ya, atau menyatakan layak tidaknya calon pelajar di universitas yang mereka kelola. Jadi, bisa jadi, ya, ijazah S1 yang kalian dapatkan dari universitas di Indonesia itu, kesetaraannya belum diakui oleh pihak universitas yang kalian inginkan. Oke, jadi, tetap semangat, jangan patah semangat, karena kalian juga bisa melanjutkan S2 kalian di universitas di Indonesia. Oke? Nah, mungkin ada dari kalian yang mempertanyakan, apakah ada ujian masuk untuk S1 dan S2 di Swiss? Jawabannya, bisa ada, bisa tidak ada. Tapi, khususnya untuk S1, ya, biasanya itu universitas memberikan ujian masuk bagi calon pelajar yang dianggap masih kurang memenuhi persyaratan. Ujian masuknya itu meliputi akutansi, bisnis tadi, matematika, dan bahasa Inggris. Terus, untuk S2, itu saya kurang tahu apakah ada ujian masuk, tapi dari pengalaman saya tidak ada, hanya saja, ya, ada matrikulasi. Jadi, calon pelajar atau calon mahasiswa itu harus melewati matrikulasi dulu. Dan matrikulasi ini meliputi mata kuliah seperti akutansi, kemudian aplikasi dari statisika untuk bisnis, kemudian ada bisnis dan pemasaran, dan yang terakhir itu makro-micro economics. Persyaratan yang kedua adalah surat pengalaman kerja. Persyaratan ini, saya kategorikan persyaratan khusus, karena beberapa universitas di luar negeri itu meminta calon mahasiswi, mahasiswanya menyertakan pengalaman kerja, surat pengalaman kerja mereka, ya, saat apply untuk studi lanjutan atau studi S1 maupun S2 di luar negeri. Ya, dan pengalaman kerja mereka itu harus ada relevansinya, korelasi dengan jurusan yang mereka inginkan. Misalnya ini ya, kalian ingin menjadi pelajar di salah satu universitas, atau di universitas terdahulu saya, untuk S1. Kalian akan diminta menyertakan surat pengalaman kerja yang ada hubungannya dengan jurusan yang kalian inginkan. Dan juga untuk S2, sama. Kalian juga akan diminta untuk menyertakan surat pengalaman kerja yang ada relevansinya dengan jurusan yang kalian inginkan. Jadi misalnya saya ya, saat itu ingin konsentrasi di keuangan, dan saya harus menyertakan sertifikat pengalaman kerja saya yang ada hubungannya dengan baik di manajemen maupun keuangan sendiri. Nah, oke? Nah, mungkin kalian bertanya juga, berapa tahun pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa? Nah, untuk ini, saya bisa kasih informasi yang based on the fact, ya. Untuk S1, minimal 1 tahun. Dan untuk S2, minimal 2 tahun. Tapi untuk lebih lanjut informasinya, kalian bisa langsung cek ke universitas terdahulu saya, di Horton atau di Basel. Jadi kalian bisa tahu informasinya lebih lanjut. Nah, saya lanjut. Untuk perseratannya yang ketiga adalah Kemampuan Bahasa AC Perseratannya ini umum, tapi sifanya sangat krusial. Karena kemampuan kalian dalam menguasai Bahasa AC itu harus dibutihkan dengan sertifikat yang diakui secara internasional. Seperti TOEFL, IELTS, DEUS atau DAOS untuk universitas yang berada di daerah atau di kanton berbahasa Perancis. Nah, pertanyaannya adalah berapa minimal skor untuk IELTS atau TOEFL. Jadi berapa minimal skor untuk IELTS dan TOEFL yang dibutuhkan, yang disaratkan oleh universitas di Swiss, misalkan gitu. Saya kurang tahu, tapi kalian bisa cek ya. Kalian bisa cek persamaannya, karena perseratan yang diminta oleh setiap universitas di Swiss itu berbeda-beda. Ada yang cukup B2 untuk S1 yang berbahasa Perancis, ada yang C1 minimal untuk S1 yang berbahasa Inggris, maupun S2 yang berbahasa Inggris. Bagi yang tahunya hanya TOEFL atau IELTS, ini pasti akan bertanya-tanya, apa itu level bahasa asing B2 C1. Saya kasih tahu bahwa di Eropa ini menggunakan istilah level untuk penguasaan bahasa asing dari, untuk universitas ya, dari B2 sampai C1. Itu karena di Eropa ini, di Persatuan Uni Eropa, memiliki standar khusus yang dinamakan CEFR, kalau nggak salah itu Common European Framework of Reference. Jadi, mereka menggunakan istilah penguasaan bahasa ini dengan level masing-masing untuk masuk ke universitas. Jadi, minimal kalau ingin masuk ke universitas di Swiss, misalkan gitu, untuk S1 yang berbahasa Perancis, itu minimal di 2. Kalau yang berbahasa Inggris, itu di tempat saya, misalkan dulu ya, di universitas saya, waktu saya ingin melanjutkan studi S1 saya, itu minimal C1. Tapi, karena saat itu, saya memiliki, apa namanya, sertifikat dari University of Cambridge, bahasa Inggris saya, itu C1. Jadi, saya tidak harus lagi menunjukkan TOEFL atau tes sejenis lainnya. Nah, itu tadi adalah persaratan yang ketiga, yaitu kemampuan bahasa. Dan masih ada beberapa persaratan yang penting, yang harus kalian pahami, yang harus kalian lakukan, dan harus kalian penuhi sebelum kalian mengirim bekas-bekas lamaran kawian ke universitas yang kalian inginkan antara lain. Yang keempat, persaratannya adalah GMAT atau kemudian, yang kelima adalah kurikulun titik atau biodata. Yang keenam, motivation letter atau surat motivasi. Yang ketujuh adalah fotokopi pasport. Yang ke delapan, itu pas foto. Yang ke sembilan, terakhir itu adalah pembayaran pendaftaran. Poin-poin ini akan saya bahas di bagian yang kedua karena penjelasannya agak lumayan panjang dan ribet. Jadi, saya sudahi dulu edisi bagi-bagi tips untuk mengetahui persaratan umum dan persaratan khusus untuk masuk ke universitas di Ruan Negeri maupun universitas khususnya di Swiss. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video bagian pertama edisi persaratan studi di universitas di Swiss. Jangan lupa klik subscribe, tekan bell icon-nya, komen kalau ada pertanyaan, dan share dengan teman-teman kalian. Stay at home, keep your physical distance towards the others, practice sports at home, get some healthy food, and get your self-arrest sufficiently. Saya Didi Rejavane, sampai jumpa lagi, ciao. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.